Ilmu Ulat Sutra Jilid 19 Anak muda itu melirik Toku Hang sekilas Tapi gadis itu memalingkan wajahnya Wan Tei yang menarik napas panjang Tubuhnya berkelebat beberapa kali Gerakannya seperti hantu gentayangan Tau-tau serangan Kong Sun Hang sudah mengenai tempat yang kosong Kong Sun Hang tertawa terbahak-bahak Akhirnya ekor musangmu terlihat juga sepasang Jit Goat Lun Menari-nari ke atas dan ke bawah Tentu saja bukan benar-benar menari Namun gerakan senjatanya yang hampir mirip dengan tarian Berturut-turut dia menyerang Wan Fei Yang Toku Buti sama sekali tidak mencegah Dia hanya duduk tenang menyaksikan jalannya pertarungan Wan Fei Yang menjalankan langkah barisan Jit Sing Dia menerobos ke dalam cahaya Jit Goat Lun milik Kong Sun Hang Dengan gencar dan berturut-turut dia berhasil menghindarkan diri dari serangan Kong Sun Hang sebanyak 49 kali Tiba-tiba tubuhnya mencelat ke udara Ibarat seekor naga sakti meluncur ke arah Kong Sun Hang dan menghantam tepat pada bahu anak muda tersebut Plak, tubuh Kong Sun Hang tergetar dan mencelat mundur sejauh setengah depa Wajahnya merah padam Meskipun dia tidak terluka parah Tapi hantaman telapak tangan Wan Fei Yang terasa nyeri juga Dia menahan kakinya agar jangan terhuyung-huyung Kemudian dia bersiap menyerang kembali Belum sempat dia menerjang Tok Ku Hang yang sejak tadi berdiri di sudut sudah mendahulunya Sepasang goloknya sudah dikeluarkan Tangannya menuding Wan Fei Yang Xiao Yang Wan Fei Yang Aku tidak menyangka kalau kau adalah seorang manusia yang rendah Kau sengaja memperalat aku agar dapat menyelingap ke dalam butibun matanya sudah mengembang air Melihat tampang gadis itu, Wan Fei Yang terharu sekali Dia menatapnya dengan pandangan bersalah Kemudian dia menarik napas panjang Sebetulnya aku mempunyai kesulitan yang tidak dapat ku jelaskan Tidak perlu banyak bicara Lihat golok teriak gadis itu Belum lagi goloknya bergerak Air matanya sudah jatuh bercucuran Dalam seumur hidupnya Baru kali ini dia berniat menolong orang setulus hati Siapa tahu Wan Fei Yang malah memperalatnya Bagaimana dia tidak menjadi sedih dan sakit hati Hati Wan Fei Yang sendiri semakin tertekan Akhirnya sepasang golok Toku Hang mulai menyerang Wan Fei Yang hanya menghindar terus Dia sama sekali tidak membalas Tindakannya malah seperti orang yang terpaksa dan apa boleh buat Meskipun gerakan golok Toku Hang cukup cepat Tapi dalam 108 kali serangan Tidak sekalipun dia sanggup menyentuh tubuh Wan Fei Yang Tentu saja dia sama sekali tidak mengira bahwa Wan Fei Yang terus-terusan mengalah kepadanya Gadis itu masih menyerang dengan gencar Toku Buti melihat semua itu dengan jelas Berhenti bentaknya lantang Toku Hang menarik kembali goloknya Tidak tanda tanya Toku Buti mengibaskan tangannya Tidakkah kau sadari bahwa sejak tadi dia hanya mengalah terus? Kau memang bukan tandingannya Toku Buti memalingkan wajahnya menghadap Wan Fei Yang Kung Fu bagus pujinya Wan Fei Yang sedang memandang ke arah Toku Hang Dia tidak menyaut Aku akan memberimu waktu sepeminuman teh untuk beristirahat Jangan sampai kau mengatakan bahwa kami menghadapimu dengan care bergilir supaya tenaga dalammu terkuras Habis kata Toku Buti kembali Toku Buti memang tidak malu menjadi buncu sebuah perguruan yang terkemuka Wan Fei Yang tertawa datar Aku tidak perlu beristirahat Kau boleh turun tangan sekarang juga Toku Buti tertawa terbahak-bahak Berdasarkan kedudukanku sebagai seorang buncu Seandainya aku dapat mengalahkanmu Orang-orang dunia Kang Ou pasti akan mengatakan aku yang tua menghina yang muda Suhu, bagaimanapun kau harus memberi pelajaran pahit kepadanya Teriak Kong Sun Hang yang takut Toku Buti terlalu gengsi untuk menghadapi Wan Fei Yang Toku Buti tertawa dingin Aku mempunyai perhitungan sendiri Dia menoleh kembali kepada Wan Fei Yang Baiklah, aku akan menguji sampai 10 jurus saja Seandainya sanggup menerima 10 jurus seranganku Kau boleh pergi dari tempat ini sesuka hatimu Urusan hari ini tidak akan kami terpanjang lagi katanya tegas Wan Fei Yang tertegun sesaat Aku terima syarat yang kau ajukan Sahutnya kemudian Aku tidak pernah mengingkar janji teriak Toku Buti Kong Sun Ji, kau yang menghitung Kong Sun Hang segera mengiakan Satu teriaknya lantang Tubuh Toku Buti mencelat dari atas kursi dan melayang di udara Gerakannya demikian cepat laksana seekor burung Raja Wali yang mengincar mangsanya Tiba-tiba telapak tangannya terulur dan meluncur ke arah Wan Fei Yang Wan Fei Yang segera mengembangkan sepasang telapak tangannya, kakinya bergerak maju dan kedua pasang telapak pun saling berbenturan Belam, tubuh Toku Buti berjungkir balik kemudian melayang turun dengan mantap Wan Fei Yang tergetar mundur setengah langkah Di atas tanah tempatnya berdiri tadi terlihat dua bekas telapak kaki yang melesak ke dalam Ternyata kau memang bakat yang langka matuh, Toku Buti bersinar tajam Hati-hati teriaknya sambil kembali menyerang Telapak tangannya sudah mengancam kembali Wan Fei Yang menggeser tubuhnya secepat kilat Pergelangan tangannya memutar Tangannya sudah menggenggam sebatang Toya Sedangkan tubuh Toku Buti meluncur balik dan mengambil tongkat kepala naga yang letak di samping kursinya tadi Menggunakan kesempatan itu, tubuh dan Toya Wan Fei Yang meluncur dalam waktu yang bersamaan Sekaligus dia mengerahkan 13 serangan, semuanya mengancam tenggorokan Toku Buti Tidak syak lagi, ilmu yang digunakan adalah S.O.H.O.U. Chang yang dipelajari juga oleh Fugi Yok Su Bagus! S.O.H.O.U. Chang seru Toku Buti tertawa terbahat-bahat Tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu 30 tahun dia pernah mengalahkan Chi Xiong Tojin yang merupakan guruan Fei Yang Tentu saja dia tidak memandang sebelah mata pun kepada bocah yang masih bau ingus itu Tongkat kepala naganya bergerak gencar Wan Fei Yang tentu saja tidak ingin mati konyol di tempat itu Dia mengerahkan segenap kemampuannya Dengan Toya di tangan, dia memainkan butong liokhiat Hal inilah yang tidak terduga oleh Toku Buti Bocah ini rupanya seorang yang mempunyai bakat besar dalam mempelajari ilmu silat Pada suatu hari kelak, apabila dia masih mempunyai kesempatan hidup Belum mencapai usia sebaya dengan Chi Xiong Tojin Ilmunya pasti sudah jauh lebih tinggi daripada almarhum Chiang Bunjin Butong Pei tersebut Meskipun dengan kalang kabut dan rada kewalahan Wan Fei Yang masih bisa menghindar beberapa serangan Toku Buti Sedangkan hitungan Kong Sun Hang sudah mencapai angka 9 Kali ini senjata Wan Fei Yang terdesak oleh Toku Buti sampai senjatanya terlepas dari tangan Namun dia tidak mengalami luka apa-apa Toku Hang Yang sudah berdiri dan menyaksikan jalannya pertarungan sampai melongot Apalagi Kong Sun Hang dan para anggota Buti Bun lainnya Meskipun senjatanya sudah terlepas dari tangan, penampilan Wan Fei Yang masih demikian tenang Dia merangkapkan sepasang telapak tangannya untuk melindungi bagian dada Tinggal satu jurus lagi, katanya datar Wajah Toku Buti Beku seperti balok es aku tahu dan melemparkan tongkat kepala naganya di atas tanah Senyumnya sudah sirna sejak tadi Wajahnya tampak kelam Ilmu silat Wan Fei Yang benar-benar di luar dugaannya Aku tidak menyangkakah sudah menguasai Butong Liu Kyat dengan sempurna Benar-benar hal yang mengagumkan katanya serius Aku yang rendah masih belum diberi kesempatan untuk melihat mitkip sin keng buncu yang terkenal itu Sahut Wan Fei Yang Toku Buti tertawa dingin Apakah sudah mempelajari ilmu pusaka Butong Pei Yang ketujuh? Tian Ken Kyat tanyanya menyelidik Belum, sahut Wan Fei Yang tanpa sadar Toku Buti tertawa terbahak-bahak Justru sejak tadi dia merasa ragu apakah Wan Fei Yang sudah mempelajari ilmu Tian Ken Kyat yang kesaktiannya menggetarkan dunia Kang Ou Belum mempelajari Tian Ken Kyat, kau sudah berani menantang mitkip sin keng ku Wan Fei Yang menarik napas dalam-dalam Silakan tiba-tiba lengan baju Toku Buti menghempas-hempas meskipun tiada angin yang bertiup Kemudian berubah kaku seperti lempengan baja Seiring dengan teriakan Kong Sun Hong, sepuluh Toku Buti ibarat seekor naga yang mengamuk dan melesat ke tengah-tengah udara Sepuluh jari tangannya berubah merah membara Suaranya meneru-deru Wan Fei Yang segera terkurung oleh kibasan lengan baju Toku Buti Sejak mempelajari mitkip sin keng, belum pernah ada orang yang dapat mengalahkannya Bagaimana hatinya tidak besar? Sementara itu Wan Fei Yang sendiri hampir menyesal telah memancing Toku Buti mengerahkan ilmu yang satu itu Namun sekarang nasi sudah menjadi bubur Sepasang telapak tangan Toku Buti Yang berwarna merah membara sudah di depan mata Dengan nekat Wan Fei Yang mengembangkan sepasang telapak tangannya dan menyambut hantaman mitkip sin keng milik Toku Buti Toku Hang yang melihat jalannya pertarungan segera menjadi panik Dia memang marah sekali Tapi saat ini dia justru mengkhawatirkan keadaan Wan Fei Yang Belam, terdengar suara benturan yang memekakkan telinga Tubuh Wan Fei Yang terbang ke udara dan jatuh sesudah menghantam pintu blesi Dia menggelinding di tanah sebanyak dua kali Tangannya menopang berat tubuhnya dan berusaha berdiri Wajahnya berubah menjadi merah padam Itulah kehebatan mitkip sin keng Tubuhnya bergetar dengan hebat Siapapun dapat melihat bahwa dia sudah terluka oleh getaran tenaga mitkip sin keng Toku Buti Sepasang jitgo atlun di tangan Kongsun Hang segera digetarkan menerjang ke depan Biar aku yang menghabisinya teriak laki-laki itu penuh semangat Toku Hang segera menghambur ke depan dan mengadang di depan tubuh Wan Fei Yang Tia tanda seru panggilnya sendu Pada saat itu tubuh Toku Buti baru melayang kembali di tanah Dia mengembuskan napas panjang Ia lalu menoleh kepada Toku Hang Kau ingin Tia melepaskannya Toku Hang mengangguk dengan kepala tertunduk Biar bagaimana, dia juga pernah menyelamatkan nyawa Hang Ji Su Hu Kongsun Hang segera memanggil Toku Buti tertawa dingin Di kaki gunung Bu Tong San Kalau bukan karena dia yang menghalangi Kuan Tiong Liu Kau juga sudah menjadi mayat saat ini Apakah kau sudah lupa sindirnya tajam? Kongsun Hang tertegun Sementara itu kepala Toku Buti manggut-manggut berulang kali Tidak salah Jadi manusia, hal yang paling penting adalah Jangan melupakan Budi yang pernah dilepaskan oleh seseorang Kepada kita mendengar kata-kata Toku Buti Kongsun Hang tidak berani mengucapkan apa-apa lagi Toku Buti mengibaskan lengan bajunya Baik Wan Fei Yang Pergilah kemudian ia menepuk tangannya satu kali Wan Fei Yang tidak berkata apa-apa Dia membalikan tubuhnya Pintu besi itu pun segera terbentang lebar Wan Fei Yang melangkahkan kakinya perlahan Tampaknya ia akan terjungkal jatuh Namun dia mempertahankan diri sekuatnya Dan akhirnya dia berhasil juga menegakkan tubuhnya Dan melangkah terus Toku Hang bermaksud mengejar Tapi tangannya ditarik oleh Toku Buti Kongsun Hang seperti sedang merenungkan sesuatu Suhu, sekarang saja ilmu bocah ini sudah sedemikian tinggi Sebetulnya dia tidak boleh dilepaskan begitu saja Dia langsung menggerakkan kakinya dengan maksud mengejar Aku sudah bilang melepaskannya Jangan membuat aku malu bentak Toku Buti Kongsun Hang segera menghentikan langkah kakinya Namun dia masih merasa penasaran Mengapa tidak dibunuh tanda tanya Orang yang masih bisa menegakkan tubuhnya Sambil berjalan setelah terkena ilmu Mit Kip Sin Kang sama sekali tidak banyak Wan Fei Yang ini benar-benar tergolong laki-laki sejati Aku suka orang yang keras hatinya seperti dia Kata Toku Buti Dia menarik napas panjang Dalam hal memilih murid Buti pun memang kalah jauh dengan Butong Pei Wajah Kongsun Hang merah pada mendengar sindiran yang tajam itu Toku Buti menarik napas panjang lagi Sayangnya, hati Toku Hang tergetar Tia, sayangnya apa desaknya segera Dia menyambut pukulanku dengan kekerasan Uratna di tubuhnya sudah tergetar Meskipun tidak sampai mati Tapi untuk selanjutnya dia sudah menjadi orang cacat Seorang cacat yang tidak bisa ilmu silat lagi sama sekali Buat apa kita membunuh orang semacam dia mendengar keterangan Toku Buti Kongsun Hang baru mengembangkan seulas senyuman di bibirnya Sedangkan wajah Toku Hang menjadi pucat seketika Seharusnya dia lebih jelas sifat ayahnya sendiri Tidak mengancam ketenangannya di dunia Kang Ou Jadi inilah sebabnya dia membiarkan Wanfei yang tetap hidup di dunia ini Wanfei yang melangkah perlahan Namun akhirnya dia berhasil juga keluar dari pintu Buti Bun Pintu itu masih tertutup rapat Dia tidak punya tenaga lagi untuk mempertahankan diri Segumpal darah segar munkrat dari mulutnya dan dia jatuh berlutut di atas tanah Tepat pada saat itu, wajahnya sudah berubah sepucat lembaran kertas Keringat sebesar-besar kacang kedelai menetes dari keningnya Penderitaannya benar-benar tidak usah dikatakan lagi Perut dan dadanya bagai dihunjam oleh berbagai senjata tajam Dengan susah payah dia mengeluarkan botol obat yang diberikan oleh si kerdil Sam Chun dari balik pakaiannya Dia menuangkan beberapa butir di tangan lalu menelannya sekaligus Setelah mengatur napas beberapa saat, dia memaksakan dirinya untuk berdiri dan melangkah perlahan Kadang-kadang dia tersurut jatuh kemudian bangun lagi Dengan kera demikian, dia menuluni gunung tersebut Kalau biasanya dia hanya memerlukan waktu kurang dari satu kentungan untuk mencapai kota terdekat Maka sekarang dia terseret-seret hampir tiga kentungan baru Akhirnya dapat mencapai sebuah penginapan di kota tersebut Matahari sudah hampir tenggelam Wanfei yang berjalan dengan tangan merambat di tembok rumah orang Dia melangkah masuk ke dalam penginapan tersebut dengan susah payah Walaupun seluruh tubuhnya kotor berlumuran tanah Tapi bagaimanapun dia masih membawa uang yang cukup banyak Dimanapun seseorang berada, uang memang bisa berkuasa atas segalanya Seandainya saat itu Wanfei yang berpakaian perlente tapi tidak mempunyai uang Dia pasti tidak dilayani oleh pemilik penginapan Maka dari itu, akhirnya Wanfei yang berhasil menyewa sebuah kamar Seorang pelayan merapikan dulu selimut dan menyediakan berbagai keperluannya kemudian baru meninggalkan kamar tersebut Wanfei yang tidak dapat mempertahankan diri lagi Dia terjatuh di atas tempat tidur Sampai pagi hari kedua pelayan mengetuk pintu kamarnya Tetap tidak terdengar sahutan Dia memberanikan diri mendorong pintu dan masuk ke dalam Dia melihat Wanfei yang terbaring di tempat tidur dengan darah yang masih mengalir di sudut bibirnya Napasnya sudah lemah sekali Pemilik penginapan yang mendapat laporan dari Seng pelayan cepat-cepat datang melihat keadaannya Orang itu terkejut sekali Dia tidak tahu apakah Wanfei yang masih dapat bertahan lebih lama Tapi kalau sampai tamu ini meninggal di penginapannya, tentu akan banyak masalah Akhirnya dia mengambil keputusan Malam harinya dia menyuruh beberapa orang pelayan masuk ke kamar Wanfei yang secara diam-diam dan menggotong anak muda itu Mereka membawanya ke tempat yang terpencil dan menggeletakkan tubuhnya dekat sebuah lorong kecil Selama itu Wanfei yang tetap tidak sadarkan diri lorong kecil itu benar-benar sepi dan terpencil Di sebelah kiri dan kanan banyak terdapat bangunan yang masih belum jadi Wanfei yang digeletakan oleh para pelayan penginapan di tempat tersebut Seandainya dia tidak sadar sendiri, akibatnya benar-benar tidak dapat dibayangkan Karena pada saat itu hujan turun dari langit Angin tidak seberapa kencang Hujan pun tidak deras sekali Suara curahannya yang bagai irama tak menentu memecahkan keheningan malam Seluruh tanah telah basah tergenang air hujan Betul-betul di pinggir lorong juga seperti tercuci bersih Tubuh Wanfei yang juga sudah basah kuyuk Di bawah terpaan hujan angin itulah Wanfei yang akhirnya sadarkan diri Pikirannya mulai terang sedikit demi sedikit Melihat keadaannya sendiri pada waktu itu Dia segera dapat menduga apa yang telah terjadi Rasa nyeri dalam perut dan gadanya masih belum hilang Dia merasa heran Apakah obat pemberian Sam Chun yang menurutnya dapat menyembuhkan luka dalam tidak manjur lagi? Atau dia yang meminumnya terlalu sedikit? Namun perlahan-lahan dia mulai mengerti Lukanya beda dengan luka biasa Dia terhantam pukulan mitkipsin kang milik Tokubuti Tentu bukan sembelarang obat yang bisa menyembuhkan luka semacam itu Bibir Wanfei yang menyunggingkan seulas senyum yang pahit Apakah ia akan mati sebentar lagi? Dia tidak takut mati Tapi bayangan kematian Chi Siung Tojin yang ternyata ayah kandungnya berputaran di benaknya Tidak! Dia tidak boleh mati sebelum namanya tercuci bersih Apabila dia mati begitu saja Sia-sialah jerih payah suhu sekaligus ayahnya yang telah mendidiknya dengan segala kera Oleh sebab itu Wanfei yang memerontak Dia merangkak di bawah curahan hujan sambil menahan rasa nyeri Perlahan-lahan dia maju Bagai seekor binatang yang sedang merayap Akhirnya dapat juga dia keluar dari lorong kecil tersebut Apa yang masih dimilikinya saat itu hanya setitik semangat untuk mengejar kehidupan Masih begitu banyak urusan yang belum berhasil diselesaikan Masih begitu banyak misteri yang belum sempat dipecahkan Dia benar-benar tidak ingin mati sekarang ini Lorong itu tidak seberapa panjang Tapi dia memerlukan waktu nyalanya sebatang hiu baru bisa mencapai ujungnya Dengan berpegangan pada tembok, dia berusaha duduk Tepat pada saat itu, seekor kuda dilarikan dengan cepat dari depan sana Penunggangnya seorang pemuda gagah berpakaian putih Siapa lagi kalau bukan Kuan Tiong Liu dari Gobi Pei Pandangan Wanfei yang sudah berkunang-kunang Kuan Tiong Liu juga tidak menaruh perhatian Kuda itu terus dipacu dengan kencang Lumpur dan percikan tanah menciprat wajah Wanfei yang Dia tidak peduli Juga tidak punya tenaga untuk peduli lagi Dengan bertumpu pada tembok rumah dia berdiri Perlahan-lahan dia menyarat kakinya melangkah terus Entah sudah berapa lama dan sudah berapa jauh dia berjalan dengan kera demikian Akhirnya dia melihat setitik sinar Yang dilihatnya merupakan lentera yang tergantung di depan rumah Cahayanya cukup terang Empat orang pelayan sedang menjalankan perintah majikannya Membagi bagi nasi dan bubur kepada para pengemis dan fakir miskin Tentunya pemilik rumah ini seorang yang sangat dermawan Pikir Wanfei yang dalam hati Membagi bagi makanan kepada para pengemis dan fakir miskin adalah perbuatan mulia Kebaikan hati pemilik rumah ini tampaknya tidak usah diragukan lagi Orang yang datang juga cukup banyak Namun setelah mendapat bagian masing-masing Akhirnya mereka meninggalkan tempat itu satu per satu Keempat pelayan itu membereskan sisa nasi dan bubur yang masih cukup banyak Pada saat itulah mereka melihat Wanfei yang menumpu pada tembok dan melangkah dengan susah payah Tampaknya anak muda itu mendatangi ke arah mereka Wanfei yang justru mencium harum nasi dan bubur Dia sudah pingsan selama dua hari Belum lagi diterpah hujan dan angin Perutnya tentu sudah kelaparan Tanpa sadar dia terus maju mengikuti kata hatinya Secara samar-samar dia dapat menangkap suara panggilan para pelayan itu Yang memintanya mendekat untuk menerima nasi dan bubur yang sudah disediakan Niat hatinya sendiri memang demikian Tapi tenaganya sudah hampir habis Baru saja tangannya melepas dari pegangan tembok dan bermaksud menyeberang ke arah rumah tersebut Dia sudah terkulai jatuh dan pingsan seketika Keempat pelayan yang melihat keadaan itu segera menghampiri Dengan panik dan kalang kabut mereka memapah tubuh Wanfei yang ke depan pintu rumah Wanfei yang tidak memperlihatkan reaksi sama sekali Salah seorang pelayan itu mendekatkan jari tangannya di depan hidung Wanfei yang Dia masih merasakan embusan napasnya yang sudah lemah Masih bernapas tanda seru teriak pelayan itu Kalau dilihat dari tampangnya, rasanya tidak mirip orang jahat Apakah dia bertemu dengan kaum perampok dan dibegal habis-habisan Toh loya, majikan, setiap hari memikirkan bagaimana caranya berbuat kebaikan sebanyak mungkin Kita gotong saja diak ke dalam Setelah itu meminta loya memanggil tabib untuk memeriksanya Biasanya, rekannya yang lain segera menganggukan kepalanya Beramai-ramai mereka menggotong Wanfei yang ke dalam Pada lentera besar yang tergantung di atas pintu tertera huruf lu yang berwarna merah terang Di samping pintu juga terdapat kayu berukiran yang tertera kediaman keluarga lu Kalau ditilik dari mewahnya rumah tersebut dan gayanya yang unik Kemungkinan besar pemilik gedung ini adalah seorang pejabat pemerintahan Tiga kentungan kemudian, Wanfei yang baru tersadar kembali Ternyata obat pemberian si kerdil Sam Chun mulai menunjukkan reaksinya Meskipun tubuhnya lemas tidak bertenaga, namun kesadaran dan semangatnya sudah pulih banyak Wajahnya masih pucat pasi, tapi darah yang mengering di ujung bibir sudah dicuci bersih Pakainya pun sudah diganti Dia terbaring atas sebuah tempat tidur yang mewah Kamar itu sendiri juga sangat bersih dan indah Seorang laki-laki berusia lanjut yang rambut serta jenggotnya sudah memutih berdiri di pinggir tempat tidur Saat itu ia sedang memandangi Wanfei yang lekat-lekat Di samping orang tua berdiri dua orang pelayan Melihat Wanfei yang membuka matanya, mereka segera berseru Sudah sadar Wanfei yang memerhatikan sekitarnya kemudian menunduk memerhatikan keadaannya sendiri Dia langsung mengerti apa yang telah terjadi Dia berusaha menegakkan badannya untuk menjurat tapi segulung rasa nyari yang tidak terkirakan menyerangnya seketika Orang tua itu cepat-cepat memegang tangannya Lu kamu parah sekali, jangan semelarang bergerak katanya Nada suaranya keras dan berwibawa namun penampilan wajahnya welas asih serta lembut Wanfei yang menarik napas dalam-dalam berulang kali Tempat ini, di sini gedung keluarga lu Tadi malam kau jatuh tidak sadarkan diri di depan pintu Untung saja ditemukan oleh kami, sahut salah seorang pelayan Ini adalah loya kami, tukas pelayan yang satunya Sinar metu Wanfei yang beralih kepada orang tua tadi Terima kasih atas pertolongan lu loya, katanya dengan suara serak Orang tua itu mengibaskan tangannya Tidak usah banyak peradatan, dia berhenti sejenak Kemudian bertanya, sebetulnya apa yang telah terjadi? Apakah kau dirampok oleh kaum penjahat Wanfei yang menganggukan kepalanya tanpa menyaut? Para perampok itu benar-benar kejam, kata orang itu kembali Kalau mendengar aksen bicaramu, tampaknya kau bukan orang sekitar sini Chaihai berasal dari Buciu, daerah itu bagus sekali Aku mempunyai seorang kenalan yang tinggal di daerah itu Pendidikannya malah lebih tinggi dariku, Wanfei yang tertawa getir Chaihai sejak kecil sudah meninggalkan rumah Mungkin tidak kenal dengan sahabat loya itu, orang tua menganggukan kepalanya Sahabatku itu orang yang jujur Dia tidak suka mengejar kekayaan ataupun nama besar Sudah lama pula dia mengundurkan diri dari dunia ramai dan hidup menyepi Tidak heran kalau kau yang masih demikian muda tidak mengenalnya Chaihai masih belum tahu nama besar loya Biar kelak Chaihai mendapat kesempatan untuk membalas budi ini Orang tua itu tersenyum lembut Ini soal kecil Jangankah simpan di hati, loya kami merupakan mantan gubernur di wilayah ini Hatinya selalu tulus dan baik terhadap siapa juga, tukas seorang pelayan Jangan banyak mulut tegur orang tua itu Wajah Wanfei yang menyiratkan perasaan curiga Apakah loya bernama Luang, Lu Taijin, orang tua itu tertegun? Bagaimana kau bisa mengetahui nama Lohu Guakong Boampu Siwan, namanya Haetian, sahut Wanfei yang? Orang tua itu tertegun sekali lagi Tiba-tiba dia tertawa lebar Wajahnya berseri-seri Ternyata Guakong Mu adalah sahabat yang Lohu katakan tadi Dia berhenti sejenak kemudian bertanya lagi Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia masih suka duduk santai di depan rumah sambil menikmati arak wajah Wanfei yang langsung berubah kelam? Guakong Boampu sudah meninggal beberapa waktu yang lalu, sahutnya sendu Orang tua bernama Luang itu menarik napas panjang Setahu Lohu, kesehatannya sangat baik Badannya kuat dan jarang sakit Ternyata dia malah mendahului Lohu menghadap yang kuasa, Wanfei yang menundukkan kepalanya dalam-dalam Luang menggenggam tangan Wanfei yang erat-erat, kemudian dia menepuk-nepuk bahunya Kau tidak perlu bersedih lagi Orang sudah tua lalu mati karena sakit adalah hal yang lumrah Siapapun tidak bisa menghindarkan diri dari kematian Tinggallah di sini dan beristirahat sampai pulih Kita lihat saja perkembangan selanjutnya, kata Luang dengan maksud menghibur Belum sempat Wanfei yang mengucapkan terima kasih, Luang sudah melanjutkan kata-katanya Hubungan Lohu dengan Guakongmu sudah seperti saudara sendiri Kau juga jangan sungkan Anggaplah tempat ini sebagai rumahmu sendiri Dia merenung sejenak, kemudian tertawa sumbang Lohu benar-benar sudah pikun Sampai sekarang Lohu masih belum menanyakan nama keponakan Bu ampua bernama Wanfei yang, oh Keponakan juga si Wanwanfei yang tertawa getir Bu ampua mengikuti si ibu, metal Luang meliriknya sekilas Dia tahu pasti ada sesuatu yang disembunyikan anak muda itu dalam hal yang menyangkut keluarganya Tapi dia tidak bertanya banyak Dia menolakkan kepalanya ke arah salah seorang pelayan dan memerintahkan Afuk, cepat kau undang tabib di gedung kejaksaan Acang, dia kembali memberi perintah agar pelayan yang satu itu membereskan ruang perpustakaan di sebelah timur Sebelum pensiun, Luang merupakan pegawai pemerintahan yang kedudukannya cukup tinggi Dia menyadari banyak hal tidak pantas yang telah dilakukannya Tapi semua itu terhitung tugas yang harus dilaksanakannya Setelah tua, dia ingin menebus dosanya di masa lalu dengan berbuat kebaikan sebanyak mungkin Dia takut terhadap apa yang disebut hukum karma Apalagi dia tidak mempunyai keturunan satu orang pun Dia merasa semua ini merupakan hukuman yang dijatuhkan Tian kepadanya Oleh karena itu, seandainya dia tidak mengenal gua kong Wan Feiyang Dia tetap akan menerima anak muda itu dan menolong sebisanya Apalagi antara mereka ternyata ada hubungan meskipun tidak secara langsung Maka dia merasa terlebih-lebih harus mengulurkan tangan menolong Wan Feiyang Oleh sebab itulah, Wan Feiyang pun menetap di gedung keluarga lu Saat itu dia sudah menyadari bahwa urat nadi seluruh tubuhnya sudah tergetar putus Dia tidak bisa mengumpulkan hawa murninya lagi Keempat anggota tubuhnya lemas tidak bertenaga Meskipun dia masih bisa bergerak dan berjalan, tapi ilmu silatnya sudah punah Hal ini merupakan suatu pukulan yang besar baginya Tapi, meskipun dia bersedih, dia tidak mau berputus asa Walaupun kehidupannya sekarang berkecukupan dan tidak perlu bekerja keras seperti di Butong Pei Namun baginya hal itu tidak begitu menyenangkan kuda berhenti di depan sebuah penginapan Kuan Tiong Liu baru turun dari kudanya ketika seorang pelayan datang menyambutnya Penginapan itu merupakan tempat di mana Wan Feiyang menginap tempoh hari Tentu saja kedatangan Kuan Tiong Liu bukan untuk mencari Wan Feiyang Meskipun dia sangat membenci anak muda itu, tapi dia tidak mempunyai minat khusus untuk mencari jejak Wan Feiyang Karena baginya sekarang bukan waktu yang tepat Dua kali berturut-turut dikalahkan oleh Wan Feiyang, baginya sudah cukup Dan kedatangannya bukan tanpa tujuan, tapi tujuannya bukan kota ini melainkan Yei Sapeng Kemana arah yang harus kuambil apabila ingin menuju Yei Sapeng baru Duduk saja Kuan Tiong Liu sudah buru-buru mencari keterangan dari pelayan penginapan tersebut Dari sini ambil arah timur kurang lebih 20 li lebih, sahut seng pelayan Mimik wajahnya menyiratkan kecurigaan dan keheranan, karena setahunya, dalam jarak 10 li di daerah sekitar Yei Sapeng hanya ditumbuhi lalang yang tinggi Sama sekali tidak berpenghuni Kuan Tiong Liu juga tidak bertanya apa-apa lagi Setelah mengalami berbagai kejadian, dia sudah berubah banyak Paling tidak dia tidak membawa perabotan makan sendiri sekarang Tidak seperti sebelumnya yang mana ada Liokan dan Jitpo yang membersihkan meja, menghamparkan kain wall di atas kursinya dan menyediakan sumpit serta mangkuk yang mewah Perubahan ini baginya bukan tidak menguntungkan Setidaknya perubahan ini membuatnya sanggup menyesuaikan diri dengan keadaan yang berlangsung di depan mata Kenyataannya Yei Sapeng bukan tempat yang bagus Seputar daerah itu tidak ada yang dapat dinikmati Batu-batu berserakan di mana-mana Rumput dan lalang menghalau pemandangan Malam hari dingin menggigil, siang hari malah panas bagai terbakar api Mungkin telur ayam saja akan menjadi matang kalau dijemur di tempat itu Daerah seperti ini, tentu tidak ada manusia yang sudi menetap Saat itu tepat tengah hari Matahari bersinar terik Di luar hutan tandus daerah Yei Sapeng berdiri lima orang Ada yang tinggi, ada yang tubuhnya pendek, ada yang kurus, dan ada pula yang gemuk Dua di antaranya memakai pakaian berwarna hijau, sedangkan ketiga orang lainnya mengenakan pakaian kuning panjang Sekitar dada terbuka lebar Tangan masing-masing menggenggam golok yang bentuk ujungnya melengkung Golok semacam itu berbeda dengan golok biasa Bagi orang dunia Kanghou yang sudah berpengalaman, tentu tidak sulit menebak bahwa kelima orang itu adalah lima harimau dari keluarga Peng Sedangkan senjata yang digunakan mereka terkenal dengan sebutan Gohou Toanbuntu Tampaknya kelima harimau dari keluarga Peng itu sudah menantikan seseorang Tapi orang yang ditunggunya, pasti bukan Kuan Tiong Liu Sebab ketika mereka melihat Kuan Tiong Liu berjalan menghampiri, wajah mereka menyeratkan kecurigaan yang dalam Hutan itu tidak seberapa luas Pohon-pohon juga hampir gundul karena daunnya jarang sekali Tapi bagi daerah seperti Yei Sapeng, keadaan di hutan ini sudah termasuk lumayan Gohou berdiri di bawah bayangan pohon yang tersorot cahaya matahari Pada meti mereka hanya terlihat sinar kecurigaan, sama sekali tidak tampak sinar permusuhan Boleh dibilang antara mereka juga saling kenal dan pernah berteman Tidak menunggu sampai jarak Kuan Tiong Liu mendekat, mereka sudah maju menyambut Kuan Heng, kebetulan sekali Sikap Kuan Tiong Liu terhadap mereka juga sangat sungkan Dia menjura dalam-dalam Xiaote memang sengaja datang menemui kalian lima bersaudara Dia merandek sejenak kemudian melanjutkan kembali Xiaote baru datang dari rumah kalian Dengar kabar kalian sudah menuju kemari, kelima orang bersaudara itu merasa heran Pengkim Hou menyorotkan Matt mengandung pertanyaan Sebetulnya ada apa Kuan Heng mencari kami Sebelumnya Xiaote pernah mendengar bahwa kalian lima bersaudara pernah berkunjung ke negara India Xiaote ingin menanyakan arah mana yang harus ditempuh apabila ingin pergi ke negara itu Dan perbekalan apa saja yang harus Xiaote persiapkan Pengkim Hou semakin penasaran Untuk apa Kuan Heng berkunjung ke negara India tanyanya menyelidik Gobi Pei mengalami musibah, kalian lima bersaudara pasti sudah mendengar beritanya Xiaote terpaksa menghindarkan diri untuk sementara di negara India Sekalian ingin mencari jejak seorang Ciampo yang menurut kabar sekarang menetap di negara itu Xiaote ingin membangun kembali Partai Gobi Pei Pengkim Hou tertawa lebar Rupanya demikian Mudah sekali Setelah urusan di sini selesai Kami akan membuatkan sebuah peta yang terperinci dan jelas untuk Kuan Heng Terpaksa merepotkan kalian Xiaote, saudara sendiri Jangan sungkan-sungkan Pengkim Hou tersenyum lalu melanjutkan Urusan Kuan Heng termasuk urusan kami juga Kalau begitu, Xiaote juga tidak perlu mengucapkan terima kasih lagi Sahut Kuan Tiong Li U tersenyum Menurut kabar, kalian lima bersaudara datang kemari untuk memenuhi perjanjian bertarung dengan seseorang Tidak salah Pengkim Hou mendongakan kepalanya menatap langit Waktunya sudah hampir sampai Kuan Tiong Li U merasa agak heran Mengapa kalian mengadakan perjanjian di tempat seperti ini-ini merupakan ide pihak lawan Sahut Pengkim Hou Entah siapa orangnya yang bernyali begitu besar sehingga berani menantang kalian bersaudara kami sendiri kurang jelas Pihak lawan telah membunuh tiga orang anak buah kami Mayat mereka dikirim bersamaan dengan sepucuk suratan tangan Meta Pengkim Hou mengerling sekilas Kedatangan Kuan Heng sungguh kebetulan Mungkin nanti kami membutuhkan bantuan tenaga dari Kuan Heng Jangan sungkan sahut Kuan Tiong Li U Keluarga peng merupakan keluarga yang menjunjung keadilan di Tiong Goan Siaw te tentu tidak bisa menyaksikan dari samping saja Tapi ilmu silat kalian lima bersaudara sudah sangat terkenal Apalagi Go Hong Toan Bun Hoat yang sangat hebat itu Tentu tidak memerlukan ilmu cakar kucing seperti yang dikuasai Siaw te ini Mendengar kata-kata ini tidak satu pun dari mereka yang tidak merasa heran Hampir saja mereka mengira telah salah mengenali orang lain sebagai Kuan Tiong Li U Dalam ingatan mereka, Kuan Tiong Li U yang mereka kenal bukan jenis manusia yang biasa merendahkan diri sendiri Tapi mereka segera menduga tentu sikap Kuan Tiong Li U ini ada hubungannya dengan kehancuran Go Bi Pei Kemungkinan batin anak muda ini sangat terpukul sehingga sifatnya jadi berubah Tidak ada manusia di dunia yang tidak senang mendengar diri mereka dipuji dan diangkat tinggi Dengan ucapannya tadi, Kuan Tiong Li U langsung mendapat kesan baik dari kelima orang bersaudara itu Tepat pada saat itu juga, dari arah kejauhan berkumandang suara nyanyian Tidak usah diragukan lagi bahwa yang menyanyikan lagu tersebut pasti seorang gadis yang masih belia Nada suaranya sangat merdu, tapi mereka justru tidak tahu lagu apa yang sedang dinyanyikannya Kuan Tiong Li U langsung merasa heran Bukankah lagu yang dinyanyikan itu menggunakan bahasa Tibet katanya tanpa sadar Bukankah Toa Kop pernah mengatakan bahwa kematian anak buah kita mencurigakan Lukanya pun sangat aneh Jangan-jangan mereka dibunuh dengan ilmu ajaib dari negara Tibet tukas Peng Ti Ho Peng Kim Ho menganggukan kepalanya tanpa menyaut Pikiran Kuan Tiong Li U langsung tergerak Apa kalian berlima pernah melakukan suatu hal yang menyalahi orang Tibet Peng Kim Ho tidak menyaut Dia memicinkan matanya dan memandang ke arah asal suara nyanyian Kumandang suara itu berasal dari desa Yei Sapeng Di bawah terik matahari, tanah di desa Yei Sapeng seperti sudah terbakar matang Debu mengepul bagai uap putih Kalau diperhatikan bagai sebuah pemandangan dalam lukisan yang menggambarkan sebuah daerah yang tandus karena gempa bumi atau bencana alam lainnya Tidak tampak seperti sesuatu yang nyata Apalagi setelah seorang gadis berpakaian Tibet memunculkan diri di tempat itu Sambil berjalan mendekati dia bersenandung Di antara debu-debu yang menguap, dia tampak bagai seorang bidadari Gadis itu memakai cadar yang menutupi sebagian wajahnya Hanya bagian kening dan sepasang matanya yang terlihat Sepasang matu itu berkilauan bagai air sungai yang bening Begitu indah memesona Juga tampak polos dan kekanak-kanakan Tangannya menggenggam sebatang bambu hijau yang panjang Beberapa kali dia mengayunkan batang bambu itu Seperti ingin mengibaskan asap putih yang mengepul dari atas tanah yang diinjaknya Peng Ti Ho menatap gadis itu lekat-lekat Tidak mungkin gadis cilik ini, gumamnya lirih Peng Kim Ho tidak bersuara Dia hanya memandang gadis itu dengan sinar metel, tajam Terus memandang sampai gadis itu ada di hadapannya kurang lebih tiga tindak Siapa yang datang tanya Peng Kim Ho segera Gadis itu maju lagi satu tindak Matanya juga menatap ke arah Peng Kim Ho tanpa mengunjukkan kegentaran sedikit pun Yei Peisa suaranya lantang Meskipun dia mengenakan pakaian ada Tibet Tapi dia menggunakan bahasa hon Apa arti Yei Peisa tanya Peng Kim Ho datar? Yei Peisa adalah namaku, sahut gadis itu tenang Kau yang membunuh anak buah kami lalu menantang kami di tempat ini desak Peng Kim Ho? Memang aku orangnya, kata Yei Peisa mengaku Mengapa nada suara Peng Kim Ho mulai naik? Ingin tahu jejak Samo Che Sing? Bintang dari gurun pasir, wajah kelima orang saudara Go Ho berubah hebat Peng Kim Ho tertawa dingin Siapakah sebenarnya akulah putri ketua suku di Tibet Tian Chi Kui yang meminum racun bunuh diri? Ayahku telah memberi imbalan yang tinggi kepada kalian untuk mengantarkan Samo Che Sing ke kota raja Lalu enak saja kalian mengatakan hilang di jalan sehingga memaksa ayahku bunuh diri karena malu dan tidak dapat bertanggung jawab di hadapan raja kami Mendengar keterangannya, wajah kelima orang saudara itu semakin berubah Kuan Tiong Liu juga sudah mendengar dengan jelas Dia menoleh ke arah lima orang saudara Go Ho dengan pandangan bertanya Peng Kim Ho malah melengoskan kepalanya Tutup mulut bentaknya dengan suara keras Aku sudah menyelidiki semua sampai tuntas Ternyata memang kalian yang bermain gila Kuan Tiong Liu menoleh ke arah lima orang bersaudara itu sekali lagi Peng Kim Ho menghindar dari tatapan mati anak muda itu Keluarga Peng adalah keluarga yang menjunjung tinggi keadilan Mana mungkin melakukan hal seperti itu? Tampaknya kau sudah mendengar fitnahan dari orang lain Kata-katanya terhenti, dia menoleh kepada Peng Kim Ho Peng Kim Ho mengerti maksud abangnya Cepat-cepat dia berkata, biar bagaimana kau sudah membunuh tiga orang anak buah kami Kaulah yang harus memberi keadilan kepada kami Tanpa menunggu jawaban dari YI Peisa Goloknya yang istimewa langsung dikeluarkan dan dia melesat menerjang ke arah gadis itu Golok yang dijadikan senjata oleh kelima orang saudara itu sangat berat Sedangkan tenaga Peng Kim Ho juga kuat sekali Serangannya kali ini cukup untuk menebas putus leher seekor sapi Tapi YI Peisa hanya menggeser tubuhnya sedikit dan menggerakkan bambu hijau di tangannya Yang mana hanya menyentuh pergelangan tangan Peng Kim Ho Golok yang sedang mengancamnya langsung melengos sendiri Hati Peng Kim Ho tergetar Kakinya tetap bergerak, berturut-turut dia membacok sebanyak tujuh kali YI Peisa menggutarkan ujung bambunya sedikit dan menggeser ke kiri dan kanan Maka dirinya sudah dapat terhindar dari seluruh serangan tersebut Penaga dalam yang digunakan gadis itu mengandung kelembutan im Ilmu partai mana yang dipelajarinya? Perhatian Kuan Tiong Liu semakin tersita pada diri gadis tersebut Sedangkan sepasang alis Peng Kim Ho bertaut semakin erat Berhenti tiba-tiba dia berteriak Peng Ti Ho tertegun Namun dia menarik kembali goloknya yang istimewa YI Peisa juga tidak mendesaknya Dia hanya memandang ke arah Peng Kim Ho Metu yang lainnya juga berpusat pada diri Peng Kim Ho Laki-laki pimpinan Go Ho itu tertawa kering Mohon tanya kepada Kuan Nio Apa hubunganmu dengan Hek Pais yang mau Apa urusannya denganmu? YI Peisa tidak menjawab malah balik bertanya Aku khawatir airbah akan memenuhi kuil Raja Naga dan melukai orang sendiri Apa maksud ucapanmu ini tanya YI Peisa kurang mengerti Hek Pais yang mau merupakan sahabat kami Omong kosong bentak YI Peisa Mana mungkin suhuku mempunyai teman seperti kalian Kuan Tiong Liu mendengarkan dengan jelas Matanya langsung bersinar Kali ini tujuannya ke Tibet adalah untuk menemukan para Chiampuo yang dikatakan oleh Hei Liong Lo Jin Bahwa mereka semua menguasai ilmu kelembutan Im Hek Pais yang mau merupakan dua di antaranya Sedangkan di tempat ini sekarang dia menemukan ahli waris kedua orang Chiampuo tersebut Oleh sebab itulah hatinya gembira sekali karena semua ini benar-benar di luar dugaannya Meskipun usianya masih cukup muda Namun pengalamannya berkecimpung di dunia Kangou sudah banyak juga Mimik wajahnya sama sekali tidak berubah Diam-diam telinganya dipasang lebar-lebar agar dapat mendengar lebih jelas Setelah beberapa saat, dia mulai dapat menduga apa yang telah terjadi Kecurigaannya terhadap Peng Chiago Hong semakin dalam Peng Kim Hong tampaknya tidak gentar sama sekali Bukan saja dadanya tidak disurutkan, malah dibusungkan semakin tinggi Wajahnya serius dan sengaja dibuat sewibawa mungkin Kalau kau tidak percaya, coba saja kau pulang ke Tibet dan tanyakan pada kedua suhumu itu katanya tegas Mendengar kata-katanya yang sedemikian yakin, mau tidak mau Yipe Isa menjadi curiga Dengan adanya hubungan persahabatan antara kami dengan Hek Pais yang mau Apabila kami masih turun tangan juga kepadamu, tentu kami akan diejek sebagai yang besar hanya berani menghina yang kecil Tentu kami juga tidak dapat menjelaskannya pada teman-teman lain di dunia Kang Hong Kau toh sudah membunuh tiga anak buah dari pihak kami Bagaimana kalau kita sudahi saja masalah ini sampai di sini kata Peng Kim Hong selanjutnya Apa maksudmu dengan menyudahi sampai di sini tanya Yipe Isa Samo Chasing akan kami kembalikan kepadamu Mulai sekarang semua dendam di antara kita harus dihapus Bagaimana Yipe Isa merenung sejenak Dia memandang Peng Kim Hong dengan matu menyelidik Setelah mempertimbangkan masak-masak, akhirnya dia berkata Kalian kembalikan dulu Samo Chasing Kepadaku Samo Chasing tersimpan di dalam gagang golok Katanya sambil memutar gagang golok yang kemudian dibukanya dan disodorkan pada Yipe Isa Ternyata gagang golok itu kosong Baru saja Peng Kim Hong melepaskan tangannya Serangkum hawa dingin sudah menyerang ke arah Yipe Isa Segulungan sinar yang berkilauan meluncur dalam waktu yang bersamaan Ternyata Peng Kim Hong menggunakan kesempatan ketika menyodorkan gagang golok Untuk melepaskan paku beracun ke arah gadis tersebut Jaraknya begitu dekat Yipe Isa sama sekali tidak menduga Tampaknya gadis itu pasti akan menjadi korban paku beracun itu Tiba-tiba secarik sinar pedang melintas di depannya Kemudian berputar dan merontokkan paku-paku beracun yang menyerang Yipe Isa Sinar pedang memudar Kuan Tiong Liu berdiri di depan gadis itu dengan sikap melindungi Yipe Isa terkejut sekali Sukmanya hampir meninggalkan tubuhnya Sejenak kemudian dia baru menyadari apa yang telah terjadi Terima kasih, ucapnya tanpa sadar Kuan Tiong Liu memalingkan kepalanya dan tersenyum Kau tidak terluka bukan tidak Yipe Isa memandangnya dengan curiga Kau bukan sekomplotan dengan mereka boleh dibilang teman juga Tapi aku tidak biasa melihat perbuatan yang membokong orang dari belakang Di sebelah sana, wajah kelima ekor harimau itu berubah hebat Kuan Tiong Liu, kau, nadanya berat dan keras Kuan Tiong Liu tertawa dingin Masih berani mengatakan bahwa keluarga Peng adalah keluarga yang paling menjunjung tinggi keadilan di Tionggoan Tapi perbuatan semacam ini pun tidak malu kalian lakukan Bagaimana aku bisa membiarkan begitu saja dia merandek sejenak Kemudian melanjutkan ucapannya kembali Urusan tentang Samo Che Sing Aku yakin Nona Ye Ipe Isa ini juga bukan hanya sekadar mendengar fitnahan orang manusia Si Kuan, apakah kau sudah mempertimbangkan semua ini dengan baik-baik Tanya Peng Kim Ho dengan mata menyorotkan kebencian yang dalam Wajah Kuan Tiong Liu berubah serius Pada dasarnya Gol Bipai adalah partai aliran lurus yang sudah terkenal sejak dulu Sekarang ada kejadian yang tidak adil berlangsung di depan mata Bagaimana mungkin aku akan mendiamkannya saja sahutnya tenang Ucapan yang enak didengar Peng Kim Ho tertawa dingin Dia menggapai tangannya Keempat saudaranya yang lain segera bersiap-siap Tiba-tiba tubuh mereka bergerak dan mengurung Kuan Tiong Liu serta Ye Ipe Isa Tanpa bersepakat dulu, mereka segera mengambil posisi bahu-membau Serangkum bau harum yang tipis terpancar dari tubuh Ye Ipe Isa Semangat Kuan Tiong Liu hampir terbang mengendus bau harum tersebut Pada saat yang bersamaan, sinar mati Ye Ipe Isa seakan mengikuti naluri hatinya Dia menolahkan kepala dan melirik ke arah Kuan Tiong Liu Kebetulan anak muda itu juga sedang memandang ke arahnya Dua pasang metu berpadu Keduanya merasa tersipu-sipu lalu melengos dengan cepat Tiba-tiba terdengar suara raungan dari kelima harimau bersaudara itu Mereka menerjang dari segala penjuru Hati-hati seru Kuan Tiong Liu sambil mengulurkan pedang panjangnya Dan menangkis tiga buah serangan sekaligus Bambu di tangan Ye Ipe Isa segera menyambut dua serangan lainnya Pedang dan golok saling berbenturan Menimbulkan suara dentingan yang bising dan nyaring Di pihak lain bambu dan golok juga saling beradu Namun suara yang ditimbulkan tidak begitu keras bahkan rada berat Kuan Tiong Liu dan Ye Ipe Isa langsung memencarkan diri Tubuh Ye Ipe Isa melesat di udara bagai seekor burung camari yang menari-nari Sedangkan gerakan Kuan Tiong Liu lebih mirip burung Raja Wali yang sedang mengamu karena anaknya diganggu Dia menyadari bahwa kelima orang itu tidak boleh diberi kesempatan untuk membentuk barisan Apabila hal itu terjadi, maka kekuatan kelima orang itu akan bertambah satu kali lipat Mereka seakan bertarung dengan sepuluh orang yang mempunyai gerakan kompak Oleh karena itu, pertama-tama dia memperlihatkan gaya Seperti membiarkan mereka berkumpul menjadi satu Tapi tiba-tiba gerakannya berubah dan dia langsung mengerahkan Lok Jip Kiam Hoat yang sangat terkenal itu Serentak dengan dimainkannya tiga jurus terakhir Tubuh Kuan Tiong Liu melesat bagai anak panah menerobos dari kurungan kelima saudara keluarga Peng Setelah kepungan mereka berhasil diterobos oleh Kuan Tiong Liu Maka mereka tidak mempunyai kesempatan lagi untuk membentuk barisan Sementara itu batang bambu di tangan Yipe Isa mengadang dua di antara mereka Jurus yang digunakannya pun sangat aneh Ditambah lagi gerakannya yang lincah Dua orang dari lima bersaudara itu berusaha menghindar Tapi salah satunya terkena sabetan batang bambu tepat pada pergelangan tangannya Sehingga golok lengkungnya yang istimewa langsung terlepas dan jatuh di atas tanah Hanya tiga jurus kemudian Lawan yang satunya juga terpaksa harus melepaskan goloknya Kalau tidak pangkal lengannya akan tergetar remuk oleh sabetan bambu Yipe Isa Pada saat yang bersamaan Pedang di tangan Kuan Tiong Liu berhasil menggetar lepas golok dua orang dari lima bersaudara tersebut Dan dalam jurus Lok Jip Kiam Hoatnya yang terakhir Tubuhnya berkelebat dan melayang turun dengan pedang tepat menempel di tenggorokan Peng Kim Ho Wajah Peng Kim Ho berubah hebat Meskipun goloknya masih tergenggam di tangan Tapi dia tidak punya keberanian untuk menggerakannya lagi Dia tahu pedang Kuan Tiong Liu akan menusuk tenggorokannya terlebih dahulu apabila dia mencoba mengangkat goloknya sedikit saja Tapi di luarnya, dia masih memperlihatkan sikap keras kepala Manusia si Kuan, anggap saja memang lebih tinggi daripada kami Kuan Tiong Liu tidak memedulikannya Matanya menoleh kepada Yipe Isa Kowonio, bagaimana caranya membereskan orang ini tanyanya lembut Yipe Isa ikut tersenyum Dia memandang kepada Peng Kim Ho Tanpa terasa tubuhnya bergetar Hati orang ini sangat licik dan keji Mencuri Samo Chasing pasti merupakan idenya Benarkah apa yang dikatakan oleh nyatanya Kuan Tiong Liu dengan nada dingin Benar bagaimana, tidak benar juga bagaimana sahup Peng Kim Ho Aku tidak suka membunuh orang Tapi juga tidak akan membiarkan kalian berbuat kejahatan lebih banyak lagi Yang melakukan kejahatan ini sebetulnya engkau Kau bayar saja selembar nyawa ayahku kata Yipe Isa Mendengar kata-kata ini wajah keempat saudaranya memperlihatkan mimik aneh Merak saling lirik sekilas Peng Ti Ho segera maju dan berkata Lutua, semua ini merupakan idemu Jangan kau libatkan orang lain dan melepaskan diri dari tanggung jawab Wajah Peng Kim Ho langsung berubah hebat Matanya mendelik ke arah Peng Ti Ho Lo Ji, apa maksud ucapanmu ini Peng Ti Ho memalingkan wajahnya ke arah lain? Lutua, satu orang yang berbuat, situ orang pula yang bertanggung jawab Kalau kau mengaku semua ini idemu, maka hanya nyawamu yang akan menjadi penggantinya Dalam keluarga Peng masih ada kami berempat dan tidak putus turunan sampai di sini saja Kau juga sudah melihat, seandainya mereka ingin membunuh kami Mudahnya seperti membalikan tangan sendiri tukas saudaranya yang lain Peng Kim Ho memalingkan kepalanya ke arah dua saudaranya yang lain Mereka hanya menundukan kepala dan tak mengucapkan sepatah katapun Akhirnya dia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Bagus sekali, kalian memang saudara-saudaraku yang hebat Perkataannya selesai, golok di tangan langsung bergerak dan menembus ke dalam dadanya sendiri Darah memercit di udara Keempat saudaranya yang lain langsung tertegun Kuan Tiong Liu menghela nafas perlahan Pedangnya disimpan kembali Dia menatap keempat saudara itu dengan tatapan dingin dan tajam Meskipun Peng Kim Ho licik dan selalu banyak akal busuk Tapi paling tidak dia termasuk seorang laki-laki sejati Keempat orang itu menundukan kepalanya dalam-dalam Di mana kalian sembunyikan sama Chasing itu Tanya Kuan Tiong Liu kembali Disimpan dalam gedung keluarga kami Kalau begitu, kita terpaksa harus berkunjung ke gedung keluarga kalian Kuan Tiong Liu menoleh kepada Yei Peisa Kau Nio bagaimana pendapatmu? Tanda tanya aku memang mempunyai pikiran yang sama Metu Yei Peisa menatap ke arah Kuan Tiong Liu dengan tersipu-sipu Kalau Kong Cu masih ada urusan yang lain Kuan Tiong Liu tertawa lebar Toh aku sedang ada waktu senggang Kecuali kalau Kau Nio sendiri keberatan Yei Peisa menggelengkan kepalanya Bibirnya menyunggingkan seulas senyuman yang sangat memesona Menurut kabar, dunia bulim di Tiong Goan penuh dengan para pendekar yang selain ilmunya tinggi juga gagah perkasa Selama ini aku kurang percaya dengan keterangan tersebut Hari ini akhirnya terbukti juga Kuan Tiong Liu tertawa lebar mendengar ucapannya Kau Nio baru kali ini masuk daerah Tiong Goan Memang baru pertama kali Sahut gadis itu mengaku Bagaimana suhumu bisa membiarkan kau berjalan seorang diri Dan tidak khawatir sama sekali aku datang ke Tiong Goan Setelah berhasil mengelabui suhu Untung saja aku mendapat bantuan dari Kong Chu Sahut Yei Peisa sambil menepuk tangannya Mulai lagi, Kuan Tiong Liu tersenyum Kemudian dia menolahkan kepalanya ke arah empat saudara dari keluarga Peng Sui, harap kalian antar kami keempat orang itu menundukan kepala dengan perasaan sendu Dua orang di antaranya langsung menghampiri mayat Toako mereka dan menggotongnya Setelah itu mereka melangkah di depan sebagai pembuka jalan Samo Chasing disembunyikan dalam sebuah kotak di balik dinding yang tertutup oleh sebuah lukisan Besarnya seperti telur ayam Cahayanya berkilau-kilau Dan ternyata Samo Chasing merupakan nama dari jenis permata itu Dalam seumur hidupnya Kuan Tiong Liu belum pernah melihat permata yang demikian besar, indah, dan boleh dibilang sempurna Dapat dibayangkan nilainya pasti tinggi sekali Tidak heran kelima orang saudara dari keluarga pengbisa timbul keserakahannya seketika Yei Peisa menerima kotak tersebut Dia membuka dan meneliti isinya sejenak, kemudian meninggalkan tempat itu bersama Kuan Tiong Liu Keempat saudara memandang kepergian mereka dengan mati mendelik Tapi mereka sadar dengan mengandalkan kekuatan mereka sekarang, masih bukan tandingan Kuan Tiong Liu dan Yei Peisa Sinar mati mereka menyorotkan kebencian yang dalam Kuan Tiong Liu dan Yei Peisa sama sekali tidak memandang sebelah mati pun keluar dari gedung keluarga peng Kuan Tiong Liu dan Yei Peisa mengambil arah timur Berkali-kali Yei Peisa mencuri pandang ke arah Kuan Tiong Liu Mati anak muda itu sangat awas Dia sudah tahu sejak tadi, tapi dia tetap berpura-pura melangkah terus Dalam hatinya dia menyadari bahwa dia sudah berhasil menggaet kepercayaan penuh dari gadis itu Mereka melanjutkan perjalanan dengan saling membisu Entah berapa lama sudah berlalu, akhirnya Yei Peisa yang pertama-tama membuka suara Untung saja hari ini aku bertemu denganmu, kalau tidak saat ini nyawaku pasti sudah melayang Terkenap aku beracun lotoa keluarga peng tadi, nona tidak usah mengingat persoalan kecil itu Sahut Kuan Tiong Liu rada terharu Aku sendiri tidak menyangka Pengciago Ho dapat melakukan perbuatan seperti ini Bagaimana kau bisa tahu bahwa dia akan melemparkan senjata rahasia ketika menyodorkan gagang golok tersebut Rupanya masalah ini yang sejak tadi tidak dimengerti oleh Yei Peisa Sederhana sekali, Sahut Kuan Tiong Liu sambil tersenyum Meskipun aku tidak tahu benda apa yang dinamakan Samo Chasing itu Tapi aku dapat membayangkan tentunya sebuah benda yang amat berharga Bagaimana mungkin Pengciago Ho itu menyimpannya dalam gagang golok dan membawanya kemana-mana Yei Peisa tersenyum manis Pemecahan yang demikian mudah saja masih tidak dapat kupahami Tidak heran Suhu selalu mengatakan bahwa pengalamanku di dunia Kangong masih terlalu dangkal Sehingga tidak mengizinkan aku berkelana seorang diri Dia berhenti sejenak kemudian bertanya kembali Apakah setiap orang yang berkecimpung dalam dunia bulim di Tiong Goan ini semuanya licik dan berhati kejikwan Tiong Liu tertegun Pikirannya segera tergerak, tidak semuanya, tapi kebanyakan Kadang-kadang kita sendiri sulit membedakannya Oleh karena itulah aku merasa bosan tinggal di Tiong Goan dan berminat pindah ke Tibet Yei Peisa menunjukkan wajah keheranan Kau ingin pindah ke Tibet kali ini aku sengaja datang mencari Pengciago Ho justru karena mereka pernah tinggal di Tibet Aku ingin meminta keterangan kepada mereka bagaimana caranya agar bisa sampai ke negara itu wajah Kuan Tiong Liu serius sekali Yei Peisa memandanginya lekat-lekat kemudian tertawa terkekeh-kekeh Sekarang kalian malah menjadi musuh Bagaimana baiknya terpaksa meminta keterangan dari orang lain Sahut Kuan Tiong Liu dengan gaya apa boleh buat Meskipun pengalaman dalam dunia Kangou cukup luas Tapi otakmu kurang encer Tiba-tiba Yei Peisa mengajukan pertanyaan Apakah kau lupa dari mana aku berasal Kuan Tiong Liu tertegun Kau Ternyata aku lupa bahwa kau datang dari Tibet Sedangkan dandananmu pun merupakan pakaian adat dari negara itu Dia merenung sejenak Bagaimana bisa demikian kata-katanya terhenti kembali Yei Peisa merasa kata-katanya masih ada kelanjutan yang belum diucapkan Apa yang ingin kau katakan kalau begitu? Kau Nio, kau, aku bagaimana Yei Peisa sengaja menggodanya Kukira pasti kau sangat cantik Melihat wajahmu aku jadi Ucapannya itu juga bukan seluruhnya dusta Yei Peisa menunggu sampai kata-katanya selesai Kepalanya sudah tertunduk dalam-dalam malam sudah larut Dalam kuil tua terlihat seongguk api unggun Seekor kambing kecil yang sudah dibersihkan terpanggang di atas api tersebut Kambing itu dibeli oleh Kuan Tiong Liu dari seorang pemburu di atas pegunungan Padahal dia sendiri tidak begitu suka makan daging kambing Tapi karena dia tahu Yei Peisa suka sekali maka pikirannya segera tergerak untuk mengambil hati gadis itu Sepanjang perjalanan menuju tempat ini, hubungan mereka sudah akrab sekali Wajah Yei Peisa tampaknya memang selalu dikerudungi kain cadar yang tipis itu Meskipun Kuan Tiong Liu merasa heran, tapi dia takut menanyakannya Siapa tahu hal itu memang merupakan salah satu adat istiadat bagi kaum gadis di negara Tibet Tapi dia penasaran ingin melihat wajah gadis itu Akhirnya dia menemukan akal Dia memotong paha kambing panggang itu dan menyodorkannya kepada Yei Peisa Apakah kalian gadis-gadis Tibet tetap mengenakan cadar sekalipun sedang menikmati makanan Tanyanya hati-hati Kuan Tiong Liu merupakan seorang anak muda yang sangat cerdas Dia mengajukan pertanyaan itu seakan hanya ingin tahu saja tanpa niat apa-apa Yei Peisa sampai tersipu-sipu dibuatnya, namun dia tetap menganggukan kepala Apakah tidak merepotkan tanya Kuan Tiong Liu kembali Sejenak kemudian dia tersenyum Aku mengerti Tentu takut diperhatikan, Yei Peisa menggelengkan kepalanya Kuan Tiong Liu mengedarkan pandangannya ke sekeliling Di sini toh tidak ada pasir yang beterbangan Mengapa tidak dibuka saja apakah kau ingin sekali aku melepaskan cadar ini Tanya Yei Peisa tiba-tiba Kuan Tiong Liu menganggukan kepalanya Tapi kalau kau keberatan, jangan dipaksakan Yei Peisa memerhatikan Kuan Tiong Liu Dia mempertimbangkan beberapa saat Akhirnya dia melepaskan juga cadar penutup wajahnya itu Kuan Tiong Liu tercengang seketika Kecantikan Yei Peisa bahkan di luar dugaannya Dia belum pernah melihat gadis yang secantik Yei Peisa selama hidupnya Sekian lama dia termangu-mangu dengan mulut terbuka Wajah Yei Peisa berubah merah padam Dia menunduk dengan tersipu-sipu Matanya tidak berani menatap Kuan Tiong Liu Entah berapa lama telah berlalu Kuan Tiong Liu masih memandang dengan terkesima Semakin dia pandang, hatinya semakin tertarik Yei Peisa menunggu lagi beberapa saat Masih tidak terdengar suara Kuan Tiong Liu Kepalanya mendungak sedikit dan mengintip anak muda itu Melihat tampang Kuan Tiong Liu, dia semakin tersipu Kenapa kau tanyanya dengan suara lembut Kuan Tiong Liu bagai tersadar dari mimpi Aku belum pernah melihat gadis lain yang lebih cantik daripada kau Katanya tanpa sadar Hati Yei Peisa berbunga-bunga mendengar pujian itu Tapi wajahnya semakin merah karena malu Apakah kau tidak tahu bahwa bagi gadis Tibet Cadar penutup wajah itu dapat disamakan dengan pakaian yang harus dikenakannya sehari-hari Tanyanya dengan suara lirih Mendengar keterangan itu, Kuan Tiong Liu semakin terpana Perlahan-lahan Yei Peisa menunggakan kepalanya lebih tinggi Wajahnya masih merah padam Sepasang matanya menyorotkan sinar yang sulit untuk diuraikan dengan kata-kata Melihat keadaan gadis itu, Kuan Tiong Liu semakin yakin bahwa perasaan Yei Peisa terhadapnya mulai terpengaruh Ini merupakan kenyataan Gadis Tibet selalu terbuka dan tidak pandai berpura-pura Yei Peisa juga tidak berbeda Dua pasang mati saling bertemu Perasaan asmara timbul tanpa perlu kata-kata mutiara Ketika api ungguan benar-benar padam Hari kedua sudah menyapa Yei Peisa berbaring di atas meja sembah yang Dia masih tertidur dengan pulas Kuan Tiong Liu menyandarkan tubuhnya pada dinding yang sudah retak Dia tersentak bangun oleh suara langkah kaki yang ringan Pikirannya segera bekerja Dia membungkukan tubuhnya dan menempelkan telinganya di lantai dan mendengarkan dengan saksama Sesaat kemudian dia melonjak bangun dengan wajah terkejut Dia cepat-cepat menghambur ke samping Yei Peisa Perasaan gadis itu yang tajam segera memperingatkannya Dengan panik dia membuka matanya dan melihat Kuan Tiong Liu Ada apa ada orang yang menghampiri kuil kita ini Belum sempat dia menyelesaikan kata-katanya Sebuah suara yang menggelegar berkumandang dari luar kuil Kuan Tiong Liu Keluar kau Kuan Tiong Liu mengerutkan keningnya Dia tidak dapat menebak siapa orang itu Malah Yei Peisa yang menunjukkan mimik wajah keheranan Rasanya aku pernah mendengar suara ini Katanya lirih Mendengar ucapan Yei Peisa Kuan Tiong Liu tersentak sadar Itu suara pengtihau wajah Kuan Tiong Liu berubah kelam Tampaknya mereka berhasil mendapatkan orang yang mendukungnya Ada engkau Siapapun tidak ada yang aku takuti Sahut Yei Peisa dengan keyakinan penuh Mendengar kata-kata itu Bagaimana Kuan Tiong Liu tidak membusungkan dadanya Dengan langkah lebar dia berjalan keluar Yang datang memang empat hari mau dari keluarga Peng Tangan masing-masing menggenggam sebatang golok Pengtihau yang melihat Kuan Tiong Liu berjalan kelam Keluar dari dalam kuil langsung tertawa terbahak-bahak Kuan Tiong Liu, utang-priutang akan kami perhitungkan sampai jelas hari ini bentaknya dengan suara keras Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!